Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Putri di channel youtube aku Putri Mbaroka Tau gak teman-teman, akhir-akhir ini aku lagi galau soalnya dadang itu tingkahnya berubah Akhir-akhir ini, minggu-minggu ini Dan ternyata setelah aku cari-cari, googling-gugling, tanya sana sini, baca artikel ini itu Ternyata dadang itu lagi birahi Ya, birahi Oh iya, buat teman-teman yang belum tau birahi itu apa Pokoknya birahi itu hasrat untuk melakukan begituan Kayak gini Oke teman-teman Loh, kok tau kalau lagi birahi? Iya, jadi dulu itu si Bundel, si Bambang, si Blonteng, si Irang juga kayak gitu teman-teman Jadi mereka itu kayak mengalami perubahan sikap gitu Pas di umur-umur di atas 5 bulanan Si Bundel sama si Bambang itu kucing cowok ya teman-teman Terus kalau si Irang sama si Blonteng itu kucing cewek Jadi aku dari dulu itu udah ngamatin perubahan sikap mereka pas mereka lagi birahi gitu teman-teman Nah maka dari itu di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua ciri-ciri kucing birahi Tapi sebelum itu teman-teman harus tau dulu Kalau kucing cewek birahinya itu sekitaran umur 4 bulan ke atas Terus kalau cowok itu sekitaran 6 atau 7 bulan ke atas ya teman-teman Itu sih sebenarnya nggak jadi patokan ya teman-teman Pokoknya sekitaran umur situ lah Itu tuh tergantung banget sama lingkungannya Sama teman dia bergaul Cii leh kayak manusia aja Oke sekarang kita masuk ke ciri-ciri Ciri yang pertama kucing birahi itu manja banget teman-teman Beneran manja banget Dia tuh suka ngepot-ngepot kaki Terus minta dielus-elus terus Kayak gitu teman-teman Entah cewek entah cowok Semua kucing kalau lagi birahi pasti manja banget Terus selain manja kucing yang lagi birahi itu kayak lebay banget teman-teman Jadi kalau kita lagi jalan kemana gitu Pasti dia tuh kayak guling-guling gitu di depannya kita Nah kita kan jadi nggak tega ya kalau nggak ngelus-ngelus ya nggak Ciri yang kedua kucing kalau lagi birahi itu suka ngeong-ngeong Pokoknya suka ngeong-ngeong berisik banget teman-teman Apalagi kalau malem kayak gitu Dia itu pasti berisik banget Mondar mandir mondar mandir sambil ngeong-ngeong Terus ngeong-ngeongnya itu teman-teman Bukan ngeong-ngeong kayak biasanya Jadi kayak merang gitu loh Auuu Kayak gitu teman-teman Aku baca-baca katanya dia ngeong-ngeong kayak gitu tuh Buat manggil lawan jenisnya gitu teman-teman Ciri yang ketiga Ciri yang ketiga dari kucing birahi itu tuh Biasanya kalau cowok itu Mereka itu kayak males pulang gitu teman-teman Hawane Kepengennya itu tuh pengen keluar terus Pengen jalan-jalan di luar terus Pengen berkelana entah kemana Kayak gitu teman-teman Dan mereka itu biasanya pulangnya itu Kalau lagi lapar keluar Sama ceritanya kayak si Bambang Sama si Bundel dulu Pas waktu birahi Mereka itu jarang pulang teman-teman Bahkan mereka itu pulangnya pas lapar dua Ciri yang keempat Kalau Empat Ciri yang keempat Kalau kucing cewek nih Mereka itu bakal sering gelisah Atau sering galau Sering gloomy Sering sedih Tanpa sebab Emang kucing gelisah itu kayak gimana? Ehm Susah sih jelasinnya Kalau kucing gelisah itu kayak gimana Tapi yang jelas Kalau teman-teman itu pecinta kucing Dan teman-teman udah melihara kucing lama Pasti teman-teman bakal tau Kucing gelisah itu kayak gimana Apalagi teman-teman Kalau melihara kucingnya itu dari kecil Nah pasti tau Antara gelisah sama ngantuk Itu pasti bisa bedain Terus kalau kucing cowok Itu biasanya Bakal agresif Bakal lebih aktif Lebih bersemangat gitu Kayak si dadang Dadang sekarang itu Dia itu kalau gojek Kalau gojekan Kalau main sama aku Itu tuh kayak agresif banget Sampai aku tuh kayak luka-luka Terus tiba-tiba pas aku lagi duduk Aku lagi duduk nih Lagi duduk Lagi mainan HP Dia itu langsung gigitin kakiku Kayak gitu teman-teman Jadi kayak Lu kenapa? Ciri yang kelima Itu biasanya Mereka itu Kalau lagi birahi Mereka tuh kayak Susah makan gitu loh teman-teman Kayak napsu makannya itu berkurang gitu Nah ini tuh ciri-ciri yang paling aku gak suka sih teman-teman Soalnya dadang akhir-akhir ini juga Susah makannya gitu Terus solusi buat susah makan itu tadi Teman-teman harus ngasih makanan favoritnya si anak bulu Atau gak beriin itu vitamin-vitamin Kayak gitu buat si kucing Biar kucingnya Nutrisinya itu tetap dapet Tetap bertenaga Nah ciri yang terakhir nih Itu biasanya Kalau kucing cowok tuh Suka Seber Parfum kemana-mana Suka spray Parfum kemana-mana Spray itu maksudnya Pipis ya teman-teman Jadi itu kalau aku baca-baca Di artikel-artikel Katanya tuh Dia itu kayak menandai gitu Menandai kalau ini tuh Kawasannya dia Dan itu kayak Sebagai daya tarik juga Buat si Cewek-cewek gitu Biar dateng Gitu teman-teman Sebenarnya aku belum pernah Ngonangin ya teman-teman Si bundel Dadang Bambang Itu Nyebar parfum kemana-mana Itu aku belum Belum pernah ngonangin Tapi ini tuh Berdasarkan artikel yang Aku baca gitu Siapa tau Kucingnya teman-teman Kayak gitu Tapi kalau Aku sih gak tau Mungkin pas aku tidur Dia spray Parfum kemana-mana Tapi rumahku gak bau Oh iya teman-teman Sekedar tips ya Kalau teman-teman punya Anak bulu Di bawah umur 1 tahun Misalkan 5 bulan Atau 6 bulan Atau 7 bulan Tapi udah birahi Dan pengen Begituan Aku saranin Teman-teman Nyuruh anak-anak Untuk bersabar dulu Soalnya Aku baca-baca Di komunitas Pecinta Kucing Itu tuh Kalau Umur ibunya itu Masih Terlalu muda Itu biasanya Dia itu Kalau udah hamil Udah melahirkan Dia itu gak mau Menyesui anak-anaknya Dan menelantarkan Anak-anaknya Gitu teman-teman Jadi jiwanya itu Kayak belum Stabil gitu loh Masih Lapil Masih kekanak-kanakan Belum siap Untuk menjadi seorang ibu Jadi Harap ditahan dulu Minimal 1 tahun Oke Sebenernya nih teman-teman Di komunitas Pecinta Kucing Itu banyak yang Melakukan Sterilisasi Jadi Mengkebiri lah Istilahnya Mengkebiri kucing Biar kucingnya itu Gak birahi-birahi Gak Gak Bunting Kayak gitu loh teman-teman Dan kalau aku baca-baca Di komunitas Pecinta Kucing tuh Kalau udah dikebiri Kalau udah di steril Mereka itu kayak Lebih tenang Lebih tenang Lebih Lebih sehat Lebih gemuk Kayak gitulah teman-teman Tapi kalau untuk Aku sendiri Aku Gak ngelakuin itu ya teman-teman Memang Bisa untuk Mengontrol Populasi kucing Tapi Kalau menurut Aku pribadi Aku gak setuju Dan Aku gak melakukan Karena Menurut aku Kayak Ngubah ciptaan Allah gitu Soalnya kan Kucing kan memang Takdirnya Ya Kalau begituan ya Bunting gitu Tapi kita malah kayak Memutus Rantai Biar bunting itu Sehingga kucingnya Gak bisa bunting Itu kan kayak Merubah gitu ya Tapi semua itu Balik ke teman-teman Terserah teman-teman Mau ambil keputusan yang mana Jadi tergantung sama Kepercayaan masing-masing ya teman-teman Oke aku akhiri dulu Video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan bisa membantu Teman-teman Untuk mengatasi Mengenali Ciri-ciri Kucing Yang lagi Pirahi Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa